empat kriteria pertama wadahnya kemudian yang kedua dari waktunya yang ketiga itu dari jenis makanannya yang keempat dari warnanya nah ini harus kita ketahui bersama simak terus penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin masih berjumpa dengan saya saya akan mengungkap tabir-tabir mimpi yang mungkin pernah kita alami dalam mimpi-mimpi kita sekarang saya akan bahas mimpi mengenai makanan dan itu banyak kriterianya mungkin dari wadahnya dari waktunya kapan ya siang atau malam kemudian dari jenis makanannya terus kemudian dari warnanya kalau kita bermimpi di wadah tempatnya itu terbuat dari perak atau emas maka itu bertanda bahwa kita kita ada hutang dan hutang itu tidak bisa kita mencicilnya meleset tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau berlebih-lebihan dalam berhutang berlebih-lebihan dalam membelanjakan itu adalah sebuah keletihan jadi waktu siang kita bermimpi terus kayaknya siang terus kita itu makan ya itu adalah menandakan bahwa kita akan mengalami sebuah keletihan capek sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 62 yang artinya berbunyi sungguh kita terasa letih karena perjalanan kita ini barang siapa bermimpi makan siang berarti dia sedang keletihan kemudian dari bahannya apabila bahannya itu dari tabu maka itu menandakan keterdasan menandakan keberkahan dan mengikuti sunnah dari Rasulullah M.H. S.A.W. itu menurut bahannya kemudian dari daging apabila dia makan dagingnya sendiri maka sedang dalam bergibat membicarakan orang kemudian kalau musiman itu misalnya seperti terong dan jagung itu risikinya hanya sampai waktu tertentu saja jadi tidak menerus seperti waktu yang ditunjukkan di makan ikan tadi yang banyak akan mendapatkan rezeki yang terus menerus kemudian itu dari bahannya dan ini dari warna makanannya warna makanan semua jenis makanan yang berwarna kuning dalam mimpi adalah penyakit bagi orang yang memakannya selanjutnya jika suatu makanan dalam mimpi seolah-olah berubah menjadi makanan yang lebih baik berarti batin si pemimpi dalam keadaan baik tapi jika berubah menjadi pahit atau masam berarti terjadi perubahan pada sikap istri atau pekerjaan bermimpi masak sendiri makanannya itu makanan yang baik baik dia akan mendapatkan suatu kedudukan atau menjadi kaya setelah mengalami kefakiran kalau dia masak sendiri masak sendiri bukan dimasakkan orang lain maka dia akan menjadi kaya setelah kondisinya yang sekarang adalah seorang yang fakir ada pun jika makanan itu dimasakkan untuk untuknya dimasakkan misalnya ada orang yang memasakkan untuk saya berarti kena ibu orang siapa yang bermimpi menelan makanan panas dan kasar berarti sempit mata pencariannya orang siapa yang bermimpi kan makanan basi dan tidak mungkin untuk dimakan adalah kenyerian dan penyakit orang siapa bermimpi tahan untuk memakannya dan tetap memuji Allah tetap mengalami kesulitan tetapi karena memuji Allah insyaAllah nanti akan ada pertolongan dari Allah terus kemudian semua jenis makanan ternak seperti rumput dan sebagainya itu adalah rezeki yang banyak kalau kita makan rumput itu ya insyaAllah itu adalah rezeki yang banyak dalam undangan ke sebuah pesta atau walimah walimah lurus berarti ada celahan dan penyesalan karena siapa bermimpi hendak mengundang makan orang-orang dia memasukkan dirinya dalam pekerjaan yang akan dicelah dan disesalkan orang bermimpi menyelenggarakan undangan makan lalu orang-orang hadir seakan-akan telah selesai makan artinya dia memperoleh kepemimpinan atas mereka dan apabila ada sakit maka akan sembuh dari sakitnya bermimpi menyelenggarakan undangan makan mungkin juga berarti akan kedatangan orang yang telah lama pergi orang siapa bermimpi mengundang orang-orang untuk menikmati sebuah jamuan yang besar berarti dia terjerumus dalam perkara yang menyebabkan penyesalan dan jelaan bermimpi diundang makan oleh orang lain maka makan siang umpamanya berarti dia akan kepergian jauh atau undangan makan itu artinya beristirahat setelah mengalami kelelahan adapun jika seorang diundang makan malam artinya dia mendahului menipu orang lain dan berbuat makar terhadap terhadapnya sebelum dia tertipu oleh orang lain tersebut barang siapa bermimpi diundang di sebuah majlis yang tidak dikenalnya dimana tempat makanan dan minumannya yang banyak itu bertanda dia akan dipanggil untuk jihad dan dia akan hukur sebagai sahid nah itulah penjelasan arti mimpi-mimpi tentang makanan menurut kitab karya Ibnu Sirin semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati